Halo semuanya, balik lagi ke channel youtube saya kali ini saya akan melihat harga mobil terbaru tahun 2019 yang dipajang di pameran Hartono Mall disini untuk Ignis Ignis sendiri dijual dengan harga Rp 161.900 untuk yang versi manualnya tipe GL ya tentunya masih ada cashback nanti bisa dicek untuk kontak marketingnya di deskripsi ya oke, mobilnya seperti ini kemudian kita lanjut ke All New R3 tahun 2019 juga disini tertera harga mulai Rp 170.000.000 ya Rp 170.000.000 untuk tipe terendah tentunya oke tampaknya seperti ini tampaknya seperti ini All New R3 ini tipe GX ya yang dipajang di pameran kemudian Expander untuk Expander sendiri tahun 2019 di jual di jual mulai dengan harga Rp 210.000.000 untuk tipe terendah untuk tipe tertingginya Ultimate Rp 266.100.000 untuk kontak marketing nanti di deskripsi juga tinggalkan komentar mahal atau murah mobil ini oke kemudian disini ada All New Strada Triton kalau yang dipajang disini adalah yang tipe atlet ya harganya mulai dari Rp 408.000.000 tipe terendah dan tipe tertingginya dijual dengan Rp 495.000.000 konon mobil ini bisa Anda dapatkan diskon hingga Rp 5.000.000 kemudian Nissan Grand Livina oke untuk Nissan Grand Livina dijual tipe terendahnya mulai Rp 238.500.000 untuk tipe tertingginya HWS CVT Rp 289.500.000 mahal atau murah ini mobil kemudian Datsun Go untuk Datsun Go dijual mulai Rp 124.500.000 tipe terendahnya tipe terendahnya tertingginya Rp 165.000.000 untuk tipe tertingginya oke tinggalkan komentar mahal atau murah mobil ini ya kemudian Datsun Cross Datsun Cross Datsun Cross untuk yang manual dijual dengan harga Rp 169.000.000 dan untuk yang CVT Rp 181.500.000 oke tinggalkan komentar mahal atau murah mobil ini dan untuk promo diskonnya nanti silahkan kontak marketing di deskripsi ya oke lanjut ke Nissan Tera untuk Nissan Tera tipe terendahnya dijual dengan harga Rp 488.000.000 untuk tipe E 4x2 untuk Nissan Tera VL 4x4 tipe tertinggi dijual dengan Rp 690.000.000 oke lanjut kita ke Wuling Wuling Convero Rp 151.000.000 dijual dengan harga Rp 151.800.000 rupiah untuk tipe X ya untuk Convero S Rp 173.800.000 rupiah itu untuk tipe Convero S disitu kita lihat untuk Wuling Cortez Wuling Cortez Rp 151.000.000 tipe terendah ya itu dijual dengan Rp 206.800.000 Rp 202.000.000 kemudian tipe tertingginya yang Rp 1.800.000.000 cc amt itu dijual dengan Rp 277.000.000 contohnya nanti untuk promo diskon bisa kontak marketing di deskripsi oke kemudian kemudian kita ke BRV BRV dijual untuk tipe terendah tipe S itu dengan harga Rp 247.250.000 Rp 50.000.000 sedangkan untuk tipe prestisiviti dijual dengan harga Rp 283.750.000 oke mobilnya seperti ini kemudian disini ada juga BRIO baru new new BRIO new BRIO dijual untuk tipe S manual dengan harga Rp 147.500.000 untuk tipe RS CVT Rp 198.500.000 tinggalkan komentar mahal atau murah untuk mobil ini untuk sekelas BRIO ini yang dipacang adalah tipe RS eh sorry tipe apa ini tipe E kayaknya oke terus disini ada Avanza kebetulan yang disini adalah yang dipacang Avanza Veloz yang terbaru modelnya baru oke untuk Avanza disini untuk dijual paling murah tipe E Rp 197.000.000 terus untuk Veloz sendiri yang tipe tertinggi dijual dengan Rp 247.600.000 tentunya mobil ini sudah memiliki diskon walaupun tampangnya baru ya untuk diskonnya nanti bisa kontak marketing di deskripsi untuk Calya All New Calya untuk tipe E standar dijual dengan Rp 146.950.000 kemudian untuk tipe tertingginya untuk 12G AT dijual dengan 167.850.000 rupiah tampilan mobilnya seperti ini oke nanti bisa kontak marketingnya langsung di deskripsi oke oke ini untuk tipe G yang dipacang disini oke lanjut disini ada Xenia juga yang terbaru oke untuk Xenia disini dijual dengan harga Rp 189.000.000 kemudian itu untuk tipe X ya X standar terus untuk tipe R 193.500.000 rupiah tampilannya seperti ini karena memang mirip dengan Avanza kakak berarti oke mungkin itu dulu untuk 16 mobil harga terupdate jangan lupa untuk tinggalkan komentar klik like subscribe dan untuk kalian mau silahkan cek di deskripsi untuk kontak marketing terima kasih sudah menonton